Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel bonsai natural pada video kali ini saya akan pruning bonsai mame serut milik saya dan ganti pot dengan pot keramik ini ini pot adalah pot buatan saya sendiri ya karena apa pot ini terlalu banyak ditumbuhi lumut menurut saya jelek sudah cukup lama ini pot ya sekitar dua tahun jadi perlu dicat ulang dan saya membuatkan pot dari keramik untuk menggantikan seperti apa tampilan nantinya akan saya pruning terlebih dahulu saya habiskan semua daunnya ya di sini serut ini saya program sudah kurang lebih dua tahun ya saya memang program untuk bonsai mame memang saya buat supaya kecil Hai untuk bonsai yang sudah seperti ini setelah pruning itu kalau dua bulan itu sudah terbus sudah banyak sudah rapat kembali ya teman-teman dan asiknya bermain bonsai disitulah kita ada kegiatan pruning 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 ganti media disini saya melakukan pruning setiap dua bulan sekali ya khususnya untuk bonsai serut itu ganti media itu cukup lama ya jadi pohon serut ini tidak terlalu boros dengan media jadi pertumbuhan akar itu tidak cepat seperti yang lain disini yang saya potong adalah tangkai daunnya ya saya pruning supaya cepat tumbuh tunas-tunas baru supaya lebih rapat lagi mungkin untuk pruning bonsai serut yang sekecil ini bisa memakan waktu 15 menit ya bagaimana dengan yang bonsai serut yang super-super besar itu bisa memakan waktu berhari-hari ada yang bilangnya satu hari baru seperempat perjalanan ada yang lama ya bisa tiga harian kalau yang serut-serut di sini saya tidak seperti orang lain ya tinggal dicabut-cabut begitu ya saya sayang dengan mata tunas kalau dicabut itu akan merusak mata tunas ya teman-teman makannya itu kita pruning kita pruning menggunakan gunting supaya aman dan tidak merusak mata tunas akan saya skip dulu akan saya pruning total kemudian nanti akan ganti media ya teman-teman seperti inilah penampakan bonsai serut yang sudah saya habiskan semua daunnya dan kali ini akan saya cabut ya akan saya ganti potnya dengan pot ini di sini bagian bawah saya menggunakan pasir malang supaya poros kemudian atasnya saya pakai kokopit supaya banyak simpanan air setelah itu tanah yang masih sisaan ini ya karena ini masih subur menurut saya jadi nggak masalah kita taruh buat media lagi disini akarnya saya potong ya teman-teman karena over ya meskipun dipotong ini aman ya teman-teman soalnya masih banyak akar serabut yang lainnya ya seperti inilah hasilnya setelah saya bruning dan ganti pot dan disini akan saya potong-potong cabang yang sudah panjang ya saya kurang-kurangi supaya nanti lebih rapat lagi percabangannya silahkan hai ayo hai 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 oke seperti inilah hasil akhirnya terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe salam satu hobi salam bonsai hai 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 Terima kasih.